Hai penghuni ruang tengah, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja kan? Kalian pasti udah tau dong, Kapten Amerika dan Universal Soldier. Mereka adalah salah satu pasukan super yang tak asing lagi bukan? Kebayang gak sih gimana jadinya seandainya di dunia nyata juga ada pasukan super kayak gitu? Ternyata pasukan super bukan hanya ada di film fiksi lho. Pasalnya beberapa waktu lalu ada isu terkait hal pasukan super yang ramai dibicarakan di media internasional. Negara China digagat sebagai salah satu pelopor lahirnya para tentara super yang siap berperang. Tapi sebelum lanjut yuk sama-sama buat subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan info menarik lainnya yang ada di dunia ini. Dan jangan lupa juga untuk berbagi hal-hal menarik yang ada di dunia ini ke teman-teman dan ke sosial media kalian. Dilansir dari Daily Star ternyata, Intelijen Amerika telah menemukan bahwa China melakukan uji coba tak biasa untuk militernya. Alih-alih fokus pada alusista, negara itu malah melakukan eksperimen untuk membuat manusia super layaknya kapten Amerika. Teknik penyuntikan gen CRI SPR adalah salah satu cara yang digadang sebagai alat pencipta para prajurit super yang akan memperkuat militer China. Sejatinya teknik ini adalah sebuah bioteknologi, namun salah satu peneliti China ini menguji cobanya pada manusia. Sehingga menciptakan prajurit yang mampu hanya tidur 3 jam dan siap bertempur kapanpun yang diinginkan. Adanya penggunaan teknologi ini rupanya juga menuai banyak kontra, terutama dari Amerika. Pasalnya penyuntikan gen ini umumnya hanya dilakukan pada tanaman saja dan tidak etis jika dipakai untuk manusia. Modifikasi gen ini sejatinya pernah terjadi juga di China dan dilakukan oleh seorang ahli bernama He Jianhui. Pria tersebut diketahui memodifikasi embryo kembar IVF dan mengakibatkan kelahiran dua anak kembar yang diklaim kebal pada serangan HIV. Namun demikian karena penelitian ilegalnya, He Jianhui dijatuhi hukuman 3 tahun penjara serta denda setara 6 miliar rupiah atas studihan praktik ilegal medis. Hampir berhasilnya percobaan China dalam membentuk tentara super memang baru tercium akhir-akhir ini oleh Amerika. Namun mereka sebenarnya sudah memulai melakukan percobaan pada tahun 2000-an. Pada tahun 2015, negara pengenut paham komunis ini barulah mulai mendapatkan hasilnya. Tujuan utama dari modifikasi gen dan sel ini awalnya adalah untuk memerangi kanker. Mereka mengklaim ada 36 orang yang berhasil sembuh total dari penyakit bebah yaitu. Mulai dari kanker ginjal, paru-paru, hati, dan tenggorokan dan mengganti sel-sel yang terinfeksi. Barulah setelah itu mulai tercetus ide untuk melakukan tes pada para pasukan militer seperti yang baru-baru ini viral di banyak media internasional. Rupanya usaha yang dilakukan China membuat Amerika juga lebih termotivasi dalam menciptakan pasukan super. Komando operasi khusus militer Amerika telah melakukan pengerjaan kapten Amerika sejak tahun 2018. Kurang lebih sekitar 15 juta USD telah digelontorkan untuk membiayai proyek tandingan ini. Mereka bertujuan untuk membuat pasukan super yang tidak tidur sama sekali. Jarak pandang dua kali lebih panjang dari manusia biasa dan kemampuan super lainnya. Jika penelitian ini berhasil tentunya sebagian akan digunakan untuk medis dan kemaslahatan masyarakat sehingga banyak problematika yang dapat diselesaikan. Namun sisi positifnya dari penelitian itu adalah penggunaan dalam bidang medis yang tentunya bakal sangat membantu untuk masyarakat luas. Waduh kebayang gak sih kalau mereka berhasil? Ya moga aja gak jadi perang super ya. Ya namanya aja pasukan super, kalau perang ya perang super dong namanya. Gimana nih menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.